Intro Selamat pagi teman kreatif Halo teman kreatif Happy weekend Kita ketemu lagi di Diri Design bersama Edo Warnek Gue Dara Setia Hadi Dan di episode kali ini beda banget nih Dari ya Ya sebenernya beda banget sama yang sebelum-sebelumnya Kita kedapetan DM dari teman kreatif Namanya Mbak Bunga Nah dia minta kamarnya Diri Design Halo Mas Edo, Kak Dara Ya kemarin aku DM IG Reh Andres Koronis dari France TV Aku pengen deh kamarku Diri Design Supaya lebih colorful Oh iya aku juga punya barang-barang lama Bisa ga ya Diri Design juga Sekarang kita cari dulu yuk Rumahnya Mbak Bunga itu dimana ya Cari alamatnya yuk Nah teman kreatif Nah teman kreatif tadi kan kita udah cek tuh ya Suasana kamarnya dan pastinya Kita akan buat tema yang lucu banget Yang bakal unik banget Dan kalo kita denger dari Mbak Bunga nih Dia memang suka warna kuning Gue kepikiran nih Ada satu lemari yang gue punya ide Kita desain ulang aja Ini lemarinya cocok banget Kita lanjut ke prosesnya ya Ini dia lemarinya Ini salah satu contoh barang bekas Yang akan kita desain ulang Jadi untuk mempercantik satu ruangan Ga harus beli-beli Ga harus Kita bisa bikin ini jadi baru lagi Dan lebih bermanfaat Let's go In the live it us some beautiful hotel With peace what moveable She seems something unusual No politician's musical Like who is you so viewable She kept it one two zeroes Like yes finally someone hit refresh Bule 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 Are you model all the kingdom that you tabled in your novel Lepid that light free the color we connect like I Ide gue Gue akan mencet tembok yang sisi sebelah kiri dan kanan ini Dengan warna putih Oke Adanya warna putih Terus yang dua lagi Tetep Oh kuning ya Karena dua Suka sekali warna putih Nah Nah pernicernya ya Lu mau apain nih dong Pernicernya Untuk meja lamanya Lemari lamanya Itu kombinasi Kuning dan putih Wow Dasarnya kuning Terus gue kasih list Lepas putih gitu Wah 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 Kaper Gue gak bakalan Lu mau ngapain Gue bakal bikin dekorasi aksesorisnya Ya Jadi Tadi kan tadi kita lihat ada asbol Apa Saring batal Suara putih Itu mau gue buat dengan tema yang sesuai Terus juga Gue bikin dekorasi aksesoris ini nih Pakai poster-poster gitu Betul banget Makin penasaran kan temen kreatif Langsung aja kita kerjain ya Yuk Let's go Jadi Ini Ini Akan kita Desain ulang juga Temboknya Biar lebih berwarna Biar lebih cantik Dan Tidurnya Akan lebih nyaman Si Mbak Bunga Hehehe 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 Jangan lupa Ini kan dalam luangan Ngerok-nerok banyak debunya Pakai masker jangan lupa Lanjuuuut Saking tuanya temen kreatif lihat sendiri tuh Warnanya udah mulai pudar Tapi warna aslinya gue rasa emang gak gini sih Pasti akan mengkilat gitu Tapi Gapapa Lebih mempermudah gue dalam pengerjaan Jadi Ini nanti akan gue chat Warnanya senada dengan Dinding kedua sisi yang jendela itu loh Warnanya kuning Habis itu Kita pasangin Ini kan handle nya udah gak ada Kuncinya udah ilang Nanti kita Baruin lagi Oke setelah pemencatan selesai temen kreatif Sekarang gue mau pasang kunci sama knoknya Nah gue pilih kunci yang Klasik Karena sesuai dengan Dengan fitur dari lemari ini Oke kita pasang dulu ya Wow 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 Tadang Keren banget Kita tes kunci ya Tuh Wuuu Aman Tadang 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 Untuk tempat tidurnya, rangka tempat tidurnya, gue akan chat warna putih temen kreatif. Kekil temen kreatif, pegel juga sih chat. Tapi gapapa, demi hasil yang bagus, kita harus lalui prosesnya pegel-pegel deh. Maksudnya keren. Maksudnya, tanggung-tanggung dalam ngedesain ulang kamarnya mbak Bunga. Sebelumnya kan warna coklat, gak matching. Kita ganti dengan yang warna putih, mbak Bunga punya. Terus gue bilang aja, udah mbak, gue pasangin yang warna putih. Bagus kan matching, lihat matchingnya dari atas sampai bawah. Sama ke kanan-kiri juga. Pasang dulu. Temen kreatif, tadi kita udah dapet nih sarung bantal polosnya. Dan ini bakal kita ubah jadi keren banget. Dan sesuai dengan tema kamarnya tadi pastinya. Dan bahan-bahan yang kamu perluin, ini bener-bener simple banget. Yang pertama, pastinya kamu perlu pewarna khusus untuk tie dye. Sebelum mulai kita warnain, sekarang kita basahin dulu nih kainnya. Jadi yang penting itu supaya kain ini lembab dan warnanya nanti menyebar. Tapi gak perlu terlalu basah. Setelah ini, kita akan pasang karet-karetnya. Karena kita disini akan membuat motif tie dye, jadi warnanya tuh bebas. Kamu bisa pilih warna kesukaan kamu. Oke, jadi tadi kita udah diemin ini kainnya. Dan kamu bisa liat nih dia udah gak ada yang netes lagi. Berarti ini udah siap untuk dibuka karet-karetnya. Oke, sekarang karetnya udah kita buka semua. Dan akan kita buka. Nah, ini udah keren banget warnanya sekarang. Wah, teman kreatif, udah jadi ya sarung bantal tie dye-nya. Memeriahkan Hood Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif. Berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit. Dengan tema Hood ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia. Dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia. Di dalam konten video. Upload video ke medsosmu. Lalu share link ke insertlife.com. Mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlife.com. Slash lomba video Transmedia.